SMA Negeri 1 Sidrat, Senin Pagi, menggelar upacara yang bertajuk The La Seremoni. Upacara ini dilakukan sebagai upacara terakhir oleh siswa dan siswi yang tidak lama lagi akan mengikuti ujian nasional. Sementara upacara tersebut diwarnai isat tangis. Ada yang berbeda di SMA Negeri 1 Sidrat, Jalan Kartini, Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang. Upacara yang digelar Senin Pagi ini diwarnai dengan kegiatan seremoni terakhir bersama teman dan para guru. Seremoni ini bertajuk The La Seremoni, di mana upacara ini digelar sebagai salah satu cara SMA Negeri 1 Sidrat yang akan menggelar ujian nasional berbasis komputer. Upacara terakhir karena para siswa ini akan mengakhiri masa putih abu-abu mereka. Usai upacara, para siswa tak langsung meranjak meninggalkan lapangan upacara. Namun, para siswa-siswi ini pun dengan tertib berbaris menyalami guru-gurunya yang telah berjejer di teras kantor sekolah. Isat tangis dan peluk haru pun mewarnai para siswa dan guru, tak kuasa menahan tangis haru mereka. Pasalnya, setelah tiga tahun lamanya mereka bersama, kini telah tiba masanya mereka akan berpisah. Andi Nur Akhila Hakso mengatakan The La Seremoni ini dilaksanakan kelas 12 SMA Negeri 1 Sidrat Angkatan 55 Tahun Pelajaran 2017-2018. Hal yang sama juga dikatakan Mutma Inna. Menurutnya, acara ini dirangkaikan dengan ramah sama dengan guru-guru. Mutma Inna juga berharap jika adik-adik kelas mereka mampu untuk lebih dari apa yang mereka telah lakukan selama ini. Ia juga berharap angkatan mereka bisa sukses ke depannya. La Seremoni kali ini dilaksanakan oleh kelas 3 SMA Angkatan 55 Tahun Pelajaran 2017-2018. Di mana La Seremoni itu merupakan upacara terakhir bagi angkatan kelas 12. Nah, dalam La Seremoni ini kita rangkaikan dalam berbagai macam acara seperti sama-sama dengan Bapak Ibu Guru dan upacara pemisahan seperti yang pada umum. Semoga angkatan selanjutnya bisa lebih sukses dari angkatan kami, bisa lebih bekerja sama, bisa lebih solid dari angkatan kami. Dan semoga angkatan kami bisa sukses ke depannya kami. La Seremoni ini pun ditutup dengan selebrasi para siswa-siswi dengan membentuk tulisan SMA Negeri 1 Sidrat. Dari Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrat, Erwin Parolai melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!